Sebanyak empat jenazah terduga teroris hari ini kembali diserahkan ke pihak keluarga saat proses penyerahan keluarga terduga teroris ini nampak terpukul dan menangis. Suasana harum menyelimuti kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Isak tangis keluarga tak bisa dibendung saat mereka mencocokkan data jenazah para terduga teroris di ruang jenazah. Keempat jenazah ini kemudian ditempatkan dalam peti mati untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil ambulans. Proses pembulangan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian sementara keluarga terduga teroris enggan memberikan komentar. Terima kasih.